TANGGAL 20-23 AGUSTUS 2020 Polri menjadi tuan rumah penyelenggaraan event ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Time yang diadakan di Labuan Bajo, AMMTC ke-17 Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini, AMMTC ke-17, dibuka Presiden Joko Widodo melalui virtual dan dipimpin Kapolri, General Polisi Listio Sigit Prabowo, selaku Ketua AMMTC 2023. AMMTC ke-17 diikuti 10 pejabat setingkat menteri dari negara sahabat di kawasan ASEAN. Dalam acara AMMTC, ada 10 isu kejahatan transnasional yang dibahas, termasuk TPPO. Persiapan yang pertama adalah supaya fokus dalam penyelenggaraan event ini, maka dipilih oleh Bapak Kapolri lokasi Labuan Bajo yang indah, kemudian juga tidak terlalu menyebar. Mereka bisa menikmati keindahan Bajo dan membicarakan apa-apa isu yang penting dalam rangka peningkatan kerjasama para negara-negara ASEAN dalam penanggulangan transnational crime. Nah, lebih penting lagi dari pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Kapolri ini, kemudian menghasilkan beberapa pencapaian. Ya, pencapaian yang pertama adalah terjadi empat deklarasi. Yang pertama adalah Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Corporation in Combating Transnational Crime. Ini murni, usulannya diajukan oleh Indonesia bagaimana kita mengikat lebih erat hubungan para penegak hukum ketika melaksanakan penanggulangan transnational crime yang bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan. Kemudian deklarasi yang kedua adalah ASEAN Declaration on Straightening Corporation Protecting and Assisting Witnesses and Feeding 15th Transnational Crime. Jadi, selama ini kita sering lupa untuk melindungi korban dan saksi. Nah, ini kami semua sepakat negara-negara ASEAN untuk terhadap para korban dan saksi untuk lebih dilindungi. Kemudian, ASEAN Declaration on Combating Arm Smuggling. Ini diusulkan oleh Kamboja. Ini juga disetujui bagaimana kita penyelundupan senjata menjadi satu isu yang menjadi perhatian bersama. Kemudian, ASEAN Declaration on Developing Regional Early Warning and Early Response atau E-WAR. Ini adalah bagaimana kapabilitas kita dalam mencegah dan meng-counter dari pelaku-pelaku kejahatan radikalis dan ekstremism. Dulu orang berpikir hanya terorisme, tapi sekarang kami, ASEAN sepakat untuk masukkan terminologi radikalism and ekstremism. Nah, kemudian dalam pertemuan ini, karena ini multilateral, banyak negara juga dilakukan berbagai bilateral meeting antar negara. Ya, bukan hanya Indonesia dengan negara-negara lain, tapi negara lain dengan negara lain. Itu bilateral meeting. Jadi, ini pertemuan yang sangat dimanfaatkan oleh masing-masing negara. Kemudian, pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menandatangani 6 MOU. 6 MOU dengan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Jadi, MOU ini adalah implementasi bagaimana kedua belah pihak saling sepakat untuk menanggulangi transnational crime. Beberapa MOU adalah perpanjangan, tapi beberapa MOU yang lain adalah baru. Ya, seperti kita dengan Singapura yang sebelumnya belum pernah ada MOU, sekarang sudah diikat MOU-nya, sehingga kerjasama penanggulangan kejahatan-kejahatan transnational juga terjadi. Jadi, banyak sekali manfaat dari pertemuan ini, baik manfaat bagi negara Indonesia, bagi masyarakat lokal, karena dengan kedatangan banyak peserta, 157 partisipan dari negara lain dan peserta dari dalam negeri, maka tentunya ada interaksi ya, interaksi dalam ekonomi lokal ya. Kemudian juga mengangkat wilayah Bajo, dan memang banyak sekali respon yang mengatakan indah sekali ini Bajo, dan ini bagus untuk kampen tentang destinasi wisata Indonesia. Tapi lebih penting lagi adalah pencapaian dari hasil pertemuan ini. Salah satu implementasi dari hasil AMMTC ke-17 Labuan Bajo adalah keberhasilan pengungkapan kasus love scamming di Kepulauan Riau. Bulan September 2023, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, dilaksanakan upacara seraterima 153 tersangka warga negara Republik Rakyat Tiongkok kepada Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok. Para warga negara asing ini terlibat dalam tindak pidana love scamming atau penyipuan secara online. Keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama di Treskrimsus Polda Kepri, di Fub Interpolri, dan Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih juga penindak lain dari hasil pertemuan AMMTC kemarin yang kita buat Bajo. Kita intang berkomunikasi dengan pihak Kepulitia Cina, biar kemudian pihak Kepulitia Cina memberikan informasi yang valid kepada kita, dan mereka mengirimkan timnya ke Jakarta, berkoordinasi langsung dengan Interpol Indonesia. Kemudian kita adakan suatu analisa dari laporan dari mereka, kemudian kita tidak lanjuti langsung. Bersama-sama dengan pihak Kepulitia Cina, untuk langsung mengecek, melihat di lokasi yang diduga tempat berlangsung, dan tempat berkumpulnya para WNAAC ini yang tidak melakukan log scam. Polri terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan dan menjalin kerjasama yang kuat dengan pihak berwenang dalam dan luar negeri untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Dengan teknologi yang semakin canggih, modus tindak kejahatan lintas negara pun semakin beragam. Ini menjadi tantangan Polri untuk terus waspada dalam mencegah upaya perdagangan orang dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!